Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menutup salah satu puskismas setelah seorang tenaga kesehatan positif COVID-19. Untuk menjegah penularan, seluruh tenaga kesehatan lainnya yang pernah kontak erat harus uji swab. Tes swab masal terpaksa dilakukan kepada seluruh tenaga kesehatan yang berdinas di puskismas pajarakan Kabupaten Probolinggo pada selasa pagi. Selain nakes, swab juga diwajibkan kepada keluarga, kerabat, dan tetangga yang kontak erat dengan pasien. Pasien positif COVID-19 tersebut sehari-hari bekerja sebagai nakes di puskismas pajarakan. Ia tertular dari keluarganya yang terlebih dahulu positif. Saat ini ia menjalani karantina di rumah sehat milik Pemkap setempat. Tim gugus tugas juga menutup puskismas pajarakan sejak Jumat lalu. Langkah ini ditempuh untuk kepentingan desinfeksi seluruh sarana, prasarana, dan ruang puskismas. Pelayanan puskismas akan dibuka kembali jika proses desinfeksi gedung puskismas selesai dan hasil swab keluar. Bagi warga yang hendak berobat, dialihkan ke puskismas lain. Saat ini kan sudah dilakukan pemirsaan swab terhadap 60 keramai kesehatan dari puskismas pajarakan seluruhnya, termasuk juga dari kontak erat keluarganya, sehingga asumsi kami untuk selesainya proses desinfeksi sterilisasi dan sampai keluar hasil negatif semua itu baru dibuka. Kemungkinan sekitar satu minggu ke depan. Kabupaten Probolinggo kini kembali masuk zona merah setelah angka kasus COVID-19 meningkat drastis selama 4 hari terakhir hingga mencapai 636 orang. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur